Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan sholawat dan salam tujunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam senang sekali saya Mira Azara kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita Ulama Menyapa Pemirsa yang dirahmati Allah Islam membawa kedamaian dan juga keselamatan sejatinya Islam bahwa satiyah di tengah masyarakat plural namun bagaimana implementasinya sudah hadir bersama saya Dr. Kiai Haji Abu Rahmat MAG selaku pengurus MUI Jawa Tengah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir Alhamdulillah Dan juga ada Imam Masjid Agung Sumarang Kiai Haji Azim Washi Assalamualaikum Kiai Azim Terima kasih sudah hadir Baik saya ke Kiai Azim dulu ya Kiai Azim kalau kita melihat ini Islam bahwa satiyah Sebenarnya makna sesungguhnya untuk Islam bahwa satiyah ini apa Kiai? Memang Islam bahwa satiyah itu secara umum sering disebut Islam modern Tapi sebetulnya lebih dalam dari itu Kan dalam Al-Qur'annya Itu mengandung arti bahwa kita umat Islam ini memang diplot oleh umat Allah Sebagai umat yang terbaik Artinya umat yang terbaik itu umat yang nanti akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain Kalau menjadi suhada tentunya harus lebih baik daripada yang kita memberikan saksi kepada umat yang lain Itu sepertinya Itu sepertinya Tapi di Indonesia ini kemudian menjadi menarik bahwa umat wasatiyah ini menjadi menarik Karena beberapa hal yang sangat tidak biasanya umat Islam dimanapun itu sering mengalami Di antara walaupun itu mungkin penduduk Islam sangat mayoritas sekali 90 persen Tapi justru ada suatu fliksi-fliksi yang tidak bisa dipertemukan Tapi di Indonesia ini justru umat Islam walaupun kita banyak misalnya Itu bisa tidak hanya bisa merangkul di antara umat Islam sendiri Tapi merangkul dengan umat yang lain Itu yang sangat menghirankan Sehingga kalau kita mau sedikit menengok sampai-sampai Hillary Clinton itu menyatakan bahwa If you want to know the Islam modernization and democratic and women rights Itu can co-exist go to Indonesia Artinya bahwa kalau kamu mau melihat bahwa Islam itu bisa bersama-sama dengan demokrasi Bisa bersama-sama dengan demokrasi, bisa modernitas juga hak-hak wanita yang dihormati Itu lihatlah di Indonesia Ini yang kemudian menjadi satu hal yang sangat indah sekali di Indonesia Sehingga kita itu bangga dengan hak-hak wanita yang diberikan misalnya ketua BMKG Kemudian Direktur PLN, Direktur Pertamina dan lain-lain sebagainya Dengan berjibat dengan indahnya seperti itu kita bangga Berarti kita sangat menghormati Pada di lain-lain biasanya masih menjadi problem yang belum terpecahkan Di Arab Saudi hanya ngetir aja nggak boleh Ngetir aja nggak boleh keluar ini nggak boleh harus Dan ini dan ini Tapi di Indonesia dengan kemodernitasinya sangat menghormati Dan itulah menjadi Islam kita menjadi hassoiyah Yaitu hassois Yaitu karakteristik Islam di Indonesia itu seperti itu Dan itu patut kita bangga Dan sebetulnya harusnya kalau menghormati Islam Satya itu Artinya itu tidak Ciri-ciri Islam di Indonesia seperti itu Yang kan kita tahu bahwa Islam Satya itu ada 10 hal seperti itu Jadi kami kira bahwa kita patut berbangga Kita patut untuk merawat bahwa Islam Satya harus tetap berada di Tengah-tengah masyarakat kita yang berulal ini Iya Baik dan Indonesia patut bangga karena sudah dijadikan role model begitu ya Baik Kiai Abu Rahmat boleh menambahkan dari sudut pandang Kiai Seperti apa untuk Islam Wasatya? Iya penjelasan dari Kiai Azim saya rasa tadi sudah mewakili pandangan pada umumnya Bahwa Islam di Indonesia dicirikan dengan Wasatya itu artinya tengah Memang di Indonesia itu ada penamaan terhadap Islam yang berkembang di kita Kalau MUI menggunakan istilah Islam Wasatya Islam tengah Kalau Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Islam Nusantara sesungguhnya Wasatya juga Lalu teman-teman dari Muhammadiyah menggunakan istilah Islam moderat atau moderasi Islam Artinya sebenarnya sama gitu Dan memang inti dari Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Ya itu ya di tengah jadi tidak ekstrim kiri tidak ekstrim kanan Sehingga dalam salah satu hadis itu Rasulullah mengatakan Khairul Umur Ausatullah Sebaik-baik urusan itu ya jangan ekstrim kiri jangan ekstrim kanan Jadi kalau seneng ya seneng yang moderat Kalau benci ya sebagian tidak ada benci ya tapi ya yang tengah-tengah Nah itu menjadi penting bagi kita karena dalam 20 tahun belakangan ini terutama setelah reformasi itu ya Itu kan muncul apa namanya ekspresi Islam yang macam-macam itu Ada yang terlalu lunak, ada yang terlalu keras gitu Sehingga ini diharapkan kembali ke jalan yang tengah Yang Ausat, yang moderat, yang Wasatya Sehingga bisa ngemong, kiri kanan bisa ngemong dan bisa apa namanya merangkul semua pihak Seperti yang disampaikan oleh Kiai Azim tadi Jadi Kiai untuk Islam Tengah, Islam Nusantara, dan Islam Moderat itu artinya sama adalah Islam Wasatya Bisa dikatakan seperti itu? Pernamaannya tapi intinya itu sama, substansinya itu sebetulnya sama Namanya sama Intinya sama, namanya beda gitu ya Sudah cukup mengerti kah masyarakat Indonesia ini akan hal itu Kiai Azim? Sebetulnya itu menarik jenis ciri-ciri masyarakat Indonesia seperti itu Seperti itu bukan kemudian kita membuat sesuatu yang baru itu bukan Tapi ciri-ciri masyarakat Indonesia itu seperti itu Artinya seperti itu, itu sudah menjadi akhlak kita bahwa Islam itu di Indonesia akan wasatya Misalnya wasatya itu dalam artian pengertian misalnya Banyak banget, cara kita mempelajari agama, cara kita mempraktekannya Itu Tidak terlalu ekstrim banget ke dunia Inggris seperti itu Tapi juga Islam di Indonesia tidak Tafrit Tafrit itu berarti dari moderatnya kemudian mengurangi apa yang seharusnya Islam misalnya, sholat kok dikurangi telung Tafrit itu tidak, tapi tetap pada jalan Tafrit kan begitu, berarti Tafrit itu selalu sembrono dalam mempraktekan keislaman kan seperti itu Dan kita di Indonesia Alhamdulillah ya Ya semuanya itu sepertinya itu Dan kita harus, karena sekarang menjadi studi Sampai-sampai Sehul Azhar itu sampai di sini tiga kali itu Hanya kemudian ingin belajar juga sampai di Al-Azhar sendiri Di Al-Azhar sendiri Juga beberapa negara yang lain kok bisa ya Indonesia ini Selain podok Islam ini kok ya keren terus Tapi itu Ya betul Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya Tapi kita harus sudah dulu Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa Kami akan segera kembali Terima kasih